Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Apa kabar? Kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua Sungguh kita bersyukur mengenal Allah Tritunggal Allah sebagai pribadi yang tidak hanya sekedar menghukum namun berbelas kasih, menolong, dan memulihkan keperdosaan kita melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Kita yang sudah layak dilayakkan Maka selayaknya kita pun harus tetap setia dan taat dalam menikmati kehidupan bersama Tuhan hingga kedatangan Tuhan yang kedua Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan jikmat pagi yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Kematian kekal bagi yang tidak percaya Namun sebelumnya kita berdoa minta mohon pimpinan Tuhan Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Kami ucap syukur Atas penyertaanmu Atas anugerah-anugerahmu Kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari baru Diberi kesempatan untuk Menikmati firmanmu Dan mohon pimpinan Roh Kudus Kiranya diberikan hikmat Dimampukan untuk mengerti Dan dimampukan untuk Melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Sehari-hari Karena firmanmu Adalah terang bagi Langkah kaki kami Kami berdoa juga untuk Ibu Betty Octavia Yang akan menyampaikan firmanmu Kiranya firmanmu Boleh menjadi perkat Bagi semua orang yang mendengarkannya Terima kasih Tuhan Doa ini kami naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Firman Tuhan Diambil dari Kitab Wahyu Pasal 20 Ayat 11 hingga 15 Namun saya akan membacakannya Di ayat 14 sampai 15 Yang demikian bunyinya Lalu maut dan kerajaan maut itu Dilemparkanlah ke dalam lautan api Itulah kematian yang kedua Lautan api Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya Tertulis di dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Suatu pagi Suatu pagi dua orang anggota Saksiova Mengetuk pintu rumah seseorang Dan kemudian mereka dengan panjang lebar Membahas berbagai doktrin dengan Tuhan rumah Yang ternyata adalah seorang pendeta Sang pendeta mencoba membawa mereka kembali ke satu masalah penting Yesus adalah Allah Sementara berbicara kepada mereka mengenai Roma 10 ayat 9 dan ayat 13 Sang pendeta meminta agar mereka percaya Bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam meraga Bahwa ia mati sebagai pengganti untuk dosa-dosa mereka Dan bahwa dengan percaya kepada Yesus Kristus Mereka dijamin mendapat kehidupan kekal Namun kedua orang anggota Saksiova tersebut Tidak mau menanggapi penjelasan sang pendeta Dan memilih untuk segera pergi Karena di dalam pemahaman mereka Yesus itu bukanlah Allah Dalam wahyu 20 ayat 11 hingga 15 ini Alkitab melukiskan gambaran yang dasyat Mengenai nasib akhir orang-orang tidak percaya Yaitu kematian kekal Dia yang berlanjut dalam kematian rohani Sampai terjadi kematian fisik Akan memasuki kematian kekal Dan hal tersebut tidak dapat diubah lagi Kejadian itu merupakan perpisahan permanen dengan Allah Kematian kekal adalah eksistensi yang berlanjut Di tempat yang disediakan untuk iblis dan pengikutnya Dikatakan di dalam ayat 15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya Tertulis di dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu Di akhir zaman semua orang tidak percaya Akan menghadap Kristus di tahta putih Untuk menerima penghakiman Kristus mengajarkan bahwa mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal Matius 25 ayat 46 Sebagaimana kehidupan itu kekal Maka begitu juga hukuman Yesus mengungkapkan bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Matius 8 ayat 12 Kematian kedua bukan pembasmian Kematian kedua adalah penderitaan tanpa akhir Selama ada kehidupan fisik Maka kematian kedua dapat dihindari Dengan menempatkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus Maka kita akan menjadi pewaris kehidupan bukan kematian Dan kita dapat mengharapkan hidup dan memerintah bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya Pengadilan terakhir menjadi kemenangan yang tuntas bagi umat Allah dan kekalahan final bagi semua musuh Allah Puji Tuhan Mari kita berdoa Bapak surgawi Nasib yang mengerikan telah menanti orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Namun izinkan selama masih Tuhan karuniakan kehidupan Berikan kesempatan kepada mereka Untuk boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi Dan kami pun boleh dipakai oleh Tuhan menjadi pewarta berita keselamatan di dalam Kristus Yesus Sehingga banyak orang boleh dibawa kepadamu ya Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati